Saudara untuk meningkatkan pelacakan atau upaya tracing COVID-19 di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk membeli Genose C-19, alat pendeteksi COVID-19 buatan UGM. Ganjar Pranowo menyebut, sudah memesan alat pendeteksi COVID-19 dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Jawa Tengah dan UGM. Penggunaan alat ini diharapkan dapat mempercepat proses pelacakan, sehingga Dinas Kesehatan tak membutuhkan waktu lama untuk memetakan dan mengantisipasi penyebaran virus di Jawa Tengah. Minta agar Dinas Kesehatan membeli peralatan Genose, karena itu satu alat bisa untuk 100 ribu. Terbayangkan oleh kita kalau itu bisa 100 ribu, maka akan lebih banyak orang bisa dites. Karena dari sana juga produksinya belum banyak gitu ya. Tapi kalau saya bayangkan bisa 100 ribu begitu ya, kita beli 10 aja sudah bisa sejuta. Perbayangkan kalau kita belinya 100 begitu, atau kita pasang pada seluruh puskesmas, waduh kita akan lebih aman dan itu lebih cepat gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.